Yang ingin saya katakan adalah, krisis elektoral harus terjadi bukan untuk mengalahkan Jokowi titik dan tidak ada sesuatu yang pribadi dalam urusan ini. Ini urusan bagaimana Indonesia demokrasi dan masa depannya tidak boleh ada dalam titik balik. Ini urusan dimana Indonesia harus menyelamatkan sesuatu yang sangat besar, lebih besar dari satu keluarga apalagi satu orang. Ini urusan yang tidak ada kaitannya secara pribadi dengan Jokowi. Jadi kalau ada, pasti ada, intel polisi, intel tentara di tempat ini, mohon dicatat bahwa mereka yang berkumpul di sini, kami yang berkumpul di sini, tidak punya urusan pribadi dengan Jokowi. Urusan kami dengan Jokowi secara pribadi berakhir ketika dia jadi presiden. Karena pada saat itu, urusan pribadi dia sudah tidak relevan. Kalau dia keliru, maka kita harus bilang keliru. Kalau menurut kita dia harus jatuh, maka kita harus bilang dia harus jatuh. Kalau kita bilang dia harus berhenti, tidak boleh sampai 20 Oktober tahun depan, maka kita harus bilang itu. Dan itu tidak ada urusan pribadi. Jadi krisis yang keempat ini adalah krisis elektoral. Apakah ada peluang? Saya baru besok ketemu mitra kerja, kalau saja diskusi ini terlambat dua hari atau tiga hari, mungkin saya bisa bocorkan angkanya. Tetapi baiklah, Bismillah. Saya sedikit-sedikit melanggar etika barangkali dengan mengatakan ini, karena presentasi ke klien belum, kok udah ngomong berkuar-kuar di Bandung. Tidak apa-apa. Ternyata menurut hitungan itu, masih mungkin Prabowo-Gibran di kalahkan. Data survei ini tidak bisa dibandingkan dengan satu survei nasional yang sekarang datanya beredar. Ini survei 32 provinsi. Yang satu provinsinya 1.200 responden, enam provinsi yang tidak disurvei cuma Papua. Apa hasilnya? Prabowo-Gibran di bawah 40%, tidak di atas 40%. Anis dan Ganjar di atas 20%. Teman-teman bisa hitung, tinggal belasan persen saja yang undecided. Yang menarik adalah, disurvei kami selalu ada pertanyaan. Apakah pilihan ibu, bapak, saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Berapakah yang mengatakan sudah tetap? 46% saja. Tetapi ketika dicek, sisanya kemungkinan besar tidak memilih. Maka ditemukanlah angka sekitar 43% pemilik kita masih diperbukan. Itu data pertama. Data kedua, tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang tinggi tidak sama dengan dua data. Yaitu data pilihan terhadap Prabowo dan Gibran. Dan data berikutnya adalah data tentang apakah Jokowi orang yang paling mereka dengar ketika mereka mau membuat pilihan politik. Kami buat pertanyaan itu. Di antara tokoh-tokoh berikut ini, termasuk ada jawaban lain-lain sebutkan. Sehingga setiap orang bisa menyebutkan tokohnya sendiri. Kita masukkan daftar nama, tentu saja ada Presiden Jokowi di situ. Hanya 20% lebih sedikit yang mengatakan Presiden Jokowi yang mereka paling timbang ketika mau memilih. Jadi kalau ada lembaga survei yang mengatakan tingkat kepuasan Jokowi 80%, maka 80% pemilih akan dengar dia. Itu survei yang tidak selesai. Yang karena tidak selesai, maka dengan mudah dipakai untuk menggiring secara keliru opini kita. Jadi menurut saya, terbuka kesempatan. Orang Indonesia terbukti tangguh dalam dua hal. Menghadapi krisis yang terhebat. Dan menang dalam keadaan miskin. Emang Jokowi waktu menang dia kaya di Jakarta 2012? Emang Jokowi banyak duitnya waktu 2014 waktu menang? Enggak bisa menang dia. Di banyak sekali tempat, 14 tahun saya jadi konsultan, banyak banget orang yang kurang duit menang. Menurut saya, kewajiban warga negara yang terpenting saat ini adalah hilangkan pesimisme dari kamus Anda. Karena setiap orang bukan penonton, setiap orang adalah pelaku. Dan haram hukumnya bagi pelaku untuk pesimis. Saya sudah 16 menit, minta waktu tambahan sedikit ya. Orang marah itu tidak boleh dihentikan. Saya ulang, terbukti bahwa di Indonesia kita punya rakyat yang tangguh. Yang setiap kali menyelamatkan Indonesia dari krisis-krisis yang terbesar, bukan kekuatan ekonomi besar, tapi sektor informal dan kekuatan ekonomi mikro dan kecil. Yang setiap kali bersikap dan kemudian membawa Indonesia berubah adalah orang-orang kecil. Sekarang ini kita dipaksa dicecoki untuk mendengarkan orang besar bicara di televisi, orang besar bicara di mana-mana dengan perspektif mereka yang jauh dari pikiran orang kecil. Maka menurut saya tidak ada alasan untuk pesimis di 2024. Prabowo Gibran bisa dikalahkan. Saya tidak punya agenda memenangkan Anies Muhaimin. Saya tidak punya agenda untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Saya punya cuma satu agenda mengalahkan Jokowi Dodo. Itulah agendanya. Dan ketika yang didukung adalah Prabowo Gibran, salah sendiri Prabowo Gibran didukung Jokowi. Karena itu kena getahnya. Ceritanya cuma begitu. Nah maka saudara-saudara sekalian, mari hilangkan kamus pesimisme atau kata pesimis dari kamus kita. Apa itu bonus? Krisis bonus. Krisis bonus itu adalah krisis konstitusional. Kalau krisis elektoral terjadi, Jokowi Dodo dikalahkan 14 Februari 2024. Putaran keduanya 26 Juni. 26 Juni 2024. Kemungkinan besar dua putaran ini. Tidak satu putaran. Lalu kemudian kalahlah Jokowi Dodo. Maka besar kemungkinan terjadi krisis bonus yang keempat. Krisis konstitusional. Pada saat itulah pelaku-pelaku politik akan bergerak dan bisa memajulkan Jokowi sebelum 20 Oktober 2024. Pak Intel ini analisis. Ini bukan ajakan ini. Walaupun saya mengajak partai-partai belum tentu didengar. Bangga, bangga. Pertanyaannya, kenapa tidak terjadi proses pemajulan sekarang? Dua alasannya. Alasan yang pertama adalah, Jika partai-partai dan kekuatan legislatif memulai proses pemajulan, Maka akan terganggulah tahapan-tahapan pemilu. Orang yang paling diuntungkan adalah orang yang ingin pemilu ditunda karena ingin masa jabatannya bertambah. Kebetulan orangnya sama dengan yang mau saya lawan. Namanya Jokowi Dodo. Maka rupanya itu juga yang mau dilawan oleh partai-partai. Dan karena itu mereka belum mau bergerak terlalu jauh untuk pemajulan. Karena bisa mengganggu tahapan pemilu. Dan karena itu kemudian membantu target-target tersembunyi itu kembali muncul. Pemilu ditunda, masa jabatan bertambah. Yang kedua, di dalam tingkat krisis seperti sekarang, Memancing isu yang mendasar, Menggerakkannya menjadi gerakan masa, Itu bisa memancing anarkisme. Kalau kemudian itu terpancing di tengah suasana kampanye, Maka undang-undang darurat bisa diperlakukan oleh kepala negara. Dan disini banyak yang lebih paham apa isi undang-undang itu. Maka semua kendali akan dipegang oleh kepala negara. Sayang ngomong seperti ini, Kemungkinan besar tidak akan pulang naik kereta cepat nanti malam. Tetapi mungkin ke posek, kores, atau tempat-tempat terdekat semacam itu. Jadi dengan demikian wajar kalau tidak ada proses pemajulan secara politik yang berlangsung sekarang. Karena dua alasan itu. Tetapi, kalau krisis elektoral terjadi, 14 Februari dan 26 Juni, Presiden Joko Widodo kalah, Bukan tidak mungkin pergerakan politik, Radikalisasi lembaga legislatif akan mulai berlangsung, Dan tidak sampai 20 Oktober 2024 yang bersangkutan. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran besar kepada bangsa Indonesia, Dan semua rakyat. Bahwa rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam, Menghadapi kekuasaan yang sewenang-wenang. Saya kira itu sebagai penutup apa yang harus kita kerjakan, Menurut saya, Jangka pendeknya adalah ikut serta dalam mengelola dan membentuk krisis elektoral 2024. Bentuknya beragam, Salah satunya adalah, Mari di Jawa Barat ini, Di Bandung ini, Dibentuk Liga Pemilih Pemantau Polisi, Dan Liga Pemilih Pemantau Tentara. Liga Pemilih ini, Lebih terorganisir dalam bentuk network atau jaringan, Jadi kita tidak bisa mendorong orang untuk melakukan segala sesuatu sendirian. Ada pardu kifayah yang harus ditegakkan, Yaitu pardu kifayah yang ada pada segelintir orang untuk menggerakkan orang lain, Dan lebih baik bentuknya adalah Liga Pemilih saja. Tidak usah bentuk organisasi. Liga Pemilih Pemantau Polisi, Liga Pemilih Pemantau Tentara. Dan satu lagi, Liga Pemilih Anti Kejahatan Pemilih. Tiga hal itulah yang harus kita bentuk, Masih ada waktu. Berapa malamah waktunya? Waktunya adalah, Saya lihat aplikasi, Karena saya punya aplikasi berapa hari lagi, Pilpres dan seterusnya, Masih ada waktu 67 hari. 67 hari pemutuhan suara, 67 hari waktu yang cukup. Sebab, Terbukti bahwa, Apalagi orang berkumpul sebanyak ini, Bung Karno mengatakan, Kasih saya 10 pemuda, Maka akan saya guncang dunia. Dan Jokowi lebih dasyat, Saya kasih kalian pemuda, Maka akan saya rusak demokrasi Indonesia. Itulah yang tidak boleh dibiarkan. Dan dalam satu hari saja, Keputusan MK itu diputuskan di saat yang terakhir, Masa 67 hari tidak cukup untuk melawannya. Saya yakin cukup, Dan mudah-mudahan, Tuhan bersama kita, Karena Tuhan yang sama, Adalah Tuhannya Presiden Jokowi. Wallahul muwafiq laqwami turiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.